Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube saya. Di video kali ini saya membahas bagaimana cara mengganti keyboard HP Redmi Note 8. Cara untuk mengubah tampilan keyboard HP Redmi Note 8 sangatlah mudah. Baik, nah disini sebelumnya saya menggunakan keyboard versi emoji ya teman-teman. Dan kalau kita ingin menggunakan keyboard atau setelan keyboard yang lain, caranya sebagai berikut. Jadi pertama-tama kita masuk di setelan HP Redmi Note 8-nya ya. Nah kemudian disini kita setelah masuk pada setelan HP Redmi Note 8, kita scroll ke bawah. Nah disini kita cari setelan tambahan ya. Oke, klik setelan tambahan. Kemudian di setelan tambahan ini kita pilih bahasa dan masukan teman-teman ya. Nah disini kita pilih bahasa dan masukan. Nah kemudian disini kita pilih saja keyboard saat ini. Oke, bisa kalian lihat disini saya menggunakan emoji keyboard ya. Nah saya akan mengganti emoji keyboard ini menggunakan keyboard ya teman-teman. Nah atur keyboard. Kemudian disini kita gunakan keyboard ya. Nah seperti ini. Baik kita coba untuk cek hasilnya. Oke, masih. Nah disini ada setelannya ya teman-teman. Nah kita klik saja keyboard. Oke, kita coba lihat. Nah sudah berubah ya teman-teman menjadi keyboard ya. Nah disini sudah berubah untuk keyboardnya. Nah disini kita bisa atur berbagai macam tema ya. Dengan menggunakan keyboard ini. Nah seperti ini. Nah disini ada tema. Kemudian ada mengambang. Kemudian ada edit text dan lain-lain ya. Nah oke teman-teman itu dulu cara untuk mengganti keyboard di HP Redmi Note 8. Baik ya teman-teman sekian dulu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.